Halo dan selamat datang di After Sound Review Gue udah nyampe di Hotel Ibis Harmony Jakarta Untuk acara Portable Audio Party Indonesia Kelihatan ini Kalau yang gak tau ini ada di lantai 2 Langsung aja ke ballroom nya langsung nyampe Coba kita lihat dulu, di lantai ada apa aja ya Ini gue ada di hallway nya Dan disini tuh ada kayak semacam game kecil Dari CSI Zone Darts gitu Nah di bagian sini Ini sih lagi disiapin ya Nanti kalau berhasil tuh dapet beberapa barang lah Bagian ini sih buat ngobrol-ngobrol doang Kayaknya gak ada booth sih disini Lalu ini kita udah masuk ke tempatnya Ada banyak booth ya keliatan di background nya Ada KC CSI Zone ya Biasa dikenal CSI Zone Ada Audio Technica juga Lalu keliatan ada DBO Acoustic Ada S-Landkern Lalu kemudian ada Seven Acoustics Ini gue datang pagi pagi-pagi sih Jadi beberapa belum siap total ya Ada Verus, ada juga I-Fi X Bass Audio Ada Beyond The Music Lalu kemudian ya banyak lah memang Nah ini pertama kali gue datangin Buat gue sih sekilas masih agak V-shaped Agak kasar ya Gue sih ini kurang impress Tapi emang buildnya ganteng banget Kemudian yang gue gak nyakai impress Malah Mi 700 yang light Dulu gue pernah review Mi 700 nya Buat gue tuh nyantai, smooth Tapi ini malah lebih enerjik And buat gue lebih fun Jujur aja gue lebih suka Mi 700 light ini Gue juga nyobain light protect Z7 Gue kira bakal jadi basat atau gimana Taunya gak masih ala light protect Yang buat gue tuningannya somehow Quite neutral Gue cukup terkesan sama light protect ini Dan teknikalitasnya juga cukup baik Nah lalu kemudian ini nih Ini barang Shanling M6 2021 Pro Dimana gue sendiri ngerasa Aduh ini mantep banget UI nya cepet Lalu kemudian Pake Tidal bisa Pake Spotify bisa Kontrolnya enak Digengem di tangan bisa Ini kayaknya bisa jadi racun Buat gue sendiri sih Suarnya somehow gue masih ngerasa Agak neutral Sedikit warm By the way liat gak Ini layarnya ganteng banget cuy Lalu gue juga nyobain beberapa Brand Sandy Headphone Sandy ya Ada Sandy Aiwa Dan Sandy Shift Buat gue untuk brand baru Ya mereka cukup Lumayan lah Secara fitting itu enak Tapi kalau suara sendiri sih Somehow Not really my cup of tea ya Ini masih agak kasar di beberapa bagian Tapi secara build quality Dan juga fit Itu berasa Enak Enak Tuh keliatan Ganteng kan guys Makenya Headphone nya emang ganteng sih Kalau ini gue nyoba flagship nya Nah kalau ini sih harga 20 jutaan Emang gak bohong Secara build quality dan fit Sama malah paling enak Dan juga secara suara Resolusinya mantep Tapi tetep dapetin bass yang gebuk Dan juga mid range yang clear Tapi ini ya Harganya 20 jutaan sih guys Bus selanjutnya yang gue datangkan adalah Seventh Acoustic Untuk yang gak tau Seventh Acoustic ini Asli buatan Indonesia Built Indonesia Tune Indonesia Dan kemudian gue udah penasaran banget Sama berapa IEM nya Salah satu yang gue coba adalah Pro One Dimana ini buat gue Suaranya Neutral Dan clear Bening banget Untuk kalian yang suka Suara netral Di harga sekitar 1 jutaan Gue rasa ini bakal jadi My next Recommendation Banget Dan gue gak nyangka Gue ketemu MD ini Lagi bawa Monarch Mark II Langsung aja deh gue coba Dan bener dong Guys Ini suaranya itu Luar biasa Balance Vokalnya masih Dapet sweet Tapi teknikalnya juga mantep banget Tapi tetep coherent Di setting bersamaan Kemudian ini adalah Supernova Project Dari Seventh Acoustic Yang gue penasaran banget Katanya ini jadi Highlightnya kali ini By the way Secara konfigurasi Dirahasiakan Bahkan ini Jadi dibikin Quiz juga guys Kalau kesana Apa ya tipe drivernya Supernova ini Berasa mantep Dia balance Clean Clear Dan yang gue suka Dia extended Atas bawah Tapi gak pernah nyerang Gimana-gimana Gue ngerasa Bakal impress banget sih Selain itu Gue juga nyobain Beberapa IM Spec Ops Dari Speven Acoustic Yang di request Sesuai dari Permintaan Penggunanya Dan buat gue Semua karya-karyanya itu Mantep Lalu gue juga nyobain Luxury Impression W2 yang buat gue Dunggu terbaik Yang pernah gue coba Kemudian gue datengin Boothnya I5 Express Audio Dan gue gak nyangka Disini gue bisa Nemuin Sennheiser EA 900 Yang buat gue Sekarang itu adalah Dynamic Driver Ayam terbaik Harganya memang gabung 20 juta Bassnya bisa deep Dalem banget Rebel extended Tanpa sakit By the way Kalian bisa gabung Dengan Sennheiser Indonesia Community Di Facebook Patung membahas Produk Sennheiser lainnya By the way Ini ayamnya kecil Tapi suaranya tuh Berasa besar Dan megah Mantep banget lah Ayam ini Lalu line up Sennheiser Dari Campfire Audio Ini semua bisa diliat Di Bass Audio Booth Gue nyobain yang Honeydew Dan sorry to say Ini buat gue Terlalu mendem Bassnya terlalu besar Upper mid Kurang ada Dan treble juga Extensionnya Gak berasa Cuman memang secara Tampilan aja Jadi lucu ya Kayak Permen gitu Kok untuk fitting sih Berasa mantul Tapinya Lalu gue juga nyobain Yang Campfire Satsuma Ini lebih kecil Tapi buat gue Secara overall suara Ini lebih balance Walaupun masih ada Sedikit kasar-kasarnya Di upper mid To treble area Dibandingin Honeydew tadi Tapi overall Malah gue lebih suka Si Satsuma ini Kemudian gue juga Coba yang Mammoth Secara tampil Ini keren banget Warna biru Dan juga bentuknya Tapi sayangnya Buat gue Sekali lagi Ini seperti Honeydew tadi Ini Terlalu gede Bassnya Buat gue Bikin tonal Balancer Rada off Dan salah satu Ayam yang udah dulu Sampai sekarang Buat gue tetep Bagus Yaitu Campfire Campfire Andromeda Tetep buat gue Ngerasa Cukup Balance Dan juga Detail Pesaing beratnya M9 Nah ini Keliat Secara Bentuk juga Dia menarik banget Warna hijaunya Itu sangat Sangat keren Dan gue juga Nyobain yang Ara Ini seperti upgrade Dari Andromeda Tapi Buat gue Di harga 24 juta Ini timber Ala BA Itu Berasa banget Cuman ini Kalau lo suka Andromeda Dan gak apa-apa Dengan timber Ala BA Buat gue Mungkin perlu Dipertimbangkan Untuk si Ara ini Dan gue juga Nyoba Ini Solaris Dari Campfire Audio Tapi lucunya Anehnya Gue kurang Impress Karena buat gue Incoherency Dari Dynamic Driver Dan Balancer Mature-nya Cukup berasa Walaupun secara Staging Cukup megah Dan gue juga Nyoba Yang Campfire Audio Vega Dimana Sekali lagi Ini kesannya Lagi-lagi Honeydew Bass-nya gede banget Treble-nya Rolled-off Gue gak terlalu Ngerasa Ada resolusi Yang Berkesan Di IEM Ini Gue juga Nyobain Ava Hip Deck 2 Yang buat gue Ternyata Secara build Dan bentuk Itu persis Yang pertama Dan secara Suara gue Nyoba Jujur aja Gak terlalu Berasa Gimana bedanya Emang harus Dibawa pulang Lo coba Sendiri sih Dan gue Juga nyoba Yang Ava Signature Buat gue Semua produk Ava ini Mantep Secara build Quality Dan juga Secara suara Gue sendiri sih Kalau ada duit Sebenernya pengen Yang signature Ava ini Cok mahal Dan yang menarik lagi Mereka juga ada Ava Go Blue Yang buat gue Salah satu DAC Bluetooth Portable Terbaik Apalagi dengan Control Scroll wheel Kayak gini Yang enak banget Balance 4,4 nya Juga ada Dan Dia punya suara Yang bersih Dan Agak warm Gue rasanya Selanjutnya Gue datengin Dari brand Castaudio Katanya ini Brand lokal Gue cobain Ada beberapa Headphone Dan juga Beberapa IEM Nah Yang menarik Buat gue Yaitu dari IEM nya sendiri Yang katanya Masih belum Rilis ESW Sama ESD Buat gue Dua-duanya Punya suara Yang Warm Is Balance Dan juga Secara Fitting Ini Enak banget Lihat ya Betapa Dia itu Kecil Dan Really easy To use Bedanya Kalau yang ESD Itu Suaranya Lebih megah Tapi Tuningannya Serupa Dan juga Dia punya Detachable Cable Sementara Yang lebih Kecil Itu Ya Kecil Aja Tapi Secara Fitting Gue Lebih suka Yang kecil Anyway Ini Produk Potensial Sekali Lagi Dan juga Gue Ncoba Yang Castaudio OS Dan Buat gue Ini Bass Bass Ini Sesuatu Banget Bass Itu Bener-bener Speaker Like Open Tapi Gebuk Sampai Dalem Dan Megah Secara Build Pullet Ini Nice Dan juga Gampang Banget Untuk Ngubah Padding Dan Gue Sangat Tidak Menyangka Dengan Tuckstar ML720 Yang Gue Gak Nyangka Suaranya Bisa Dibilang Kayak Pesayangnya Cosporta Pro Dengan Suara Yang Lebih Balance Walaupun Kecil Begini Kecil Tarik Buat Dipake Jalan Jalan Nice Juga Dan Gue Tentunya Pasti Nyobain Brand Avara Kalau Yang Belum Tau Avara Ini Custom IEM Asli Buatan Indonesia Disini Bisa Coba Berbagai Lineup Dan Yang S Disini Ada Prototype Dari Buatan Baru Mereka Tri Bridge Dynamic Balance Mature Dan S Seperti Ini Bentuknya Masih Kasar Karena Masih Prototype Dan Masih Belum Final Tuning Untuk Produk Yang Baru Ini Yang Unik Dari Produk Baru Ini Yang Belum Dikasih Nama Itu Dia Bisa Di Tuning LED Ada Knop Itu Bisa Tuning Bass Level 1 2 3 4 Ada 4 Tipe Varian Bass Kalau Buat Gue Priwari Secara Tuning Masih Kurang Koheren Dan Masih Agak Kasar Cuman Gue Suka Konsep Dan Sekali Lagi Ini Belum Final Tuning Masih Suka Konsep Karena Dia Bisa Ada Knop 4 Tipe Bass Yang Click Sebenernya Ngikutin Boleh Ngikutin Ngingetin Gue Sama JH Bedanya Ini Ada Click Di JH Untuk Knop Bass Itu Gak Ada Click Ya Nice Gue Berharap Kedepannya Ini Bisa Jadi Produk Mantap Dan Gue Dikasih Kesempatan Dari Om Alphone Untuk Coba Vision Ears VE7 Yang Buat Gue Suaranya Balance Smooth Dan Juga Buat Gue Ini Salah Satu Ayam Yang Jarang Ditemuin Cukup All Rounder Dan Gue Gak Nyangkan Secara tonal Balance Dan Kohensi Ayam Ini OBA Yang Mantep Dan Lihat Gak Secara Tampilan Itu Cukup Mencolok Fae Split Btw Fitting 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 Mantep Ini Kalau Gak Sah Harga 1800 Euro Jadi Jelas Barang Premium Dan Ini Kalau Lo Basset Lo Mesti Coba Empire Ears Legend X Karena Suaranya Itu Wih Gila Coy Bassnya Itu Kayak Mengedarkan Bumi Gila Jadi Ada Beberapa Hal Yang Mau Gue Ngomongin Tentang Unjungan Gue Ke Papi Tadi Yang Pertama Pastinya Sorry Gue Gak Bisa Nyobain Semua Barang Kalau Kalian Tahu Gue Disana Sekitar 5 Jam Ini Video Cuma 15 Menit Tapi Gue Coba 5 Jam Coba Sana Sini Lalu Ngobrol Sama Sana Sini Juga Jadi Yang Terus Gue Senang Banget Udah Sekitar 3 Tahun Gak Dateng Event Kayak Gini Lagi Dan Sesuai Harapan Kalau Misalnya Gue Beberapa Orang Yang Ngobrol Sama Gue Di Dunia Audio Via Whatsapp Atau Via Messenger Sekarang Gue Bisa Ketemu Beberapa Orang Langsung Jadi Gue Cukup Senang Aja Bisa Ketemu Langsung Sama Berapa Orang Selama Ini Gue Ajak Ngobrol Dan Juga Gue Disitu Bisa Nyobain Beberapa Brand Brand Yang Gue Jarang Coba Juga Lalu Tapi Emang Harus Bawa Comment Sedikit Ya Mungkin Ini Agak Sedikit Sedih Mungkin Karena Ini Event Tidak Sebesar Tahun 2018 Kemarin Karena Corona Dimana Tahun 2018 Kemarin Representatif Brand Asli Itu Dateng Langsung Ada Yang Dari Jepang Ada Yang Dateng Singapura Ada Yang Dari Amerika Juga Sekarang Ini Semuanya Lokal Indonesia Yang Dibawa Brand Distributor Indonesia Tapi Itu Gue Tetap Udah Senang Karena Tadi Setidaknya Gue Bisa Ketemu Banyak Temen Gue Yang Selamanya Cuma Via Messenger Chat Sekarang Ngobrol Beneran Lalu Lucunya Buat Gue Highlight Itu Mungkin Bukan Yang Dibawa Brand Karena Bukan Highlight Tepatnya Yang Gue Pribadi Ngerasa Berkesan Di acara Itu Yaitu Satu Pastinya Monarch Mark II Itu Bener-bener Balance Sweet Itu Salah-satu Tipe IM Gue Langsung Ngerasa Waduh Ini Bagus Banget Ini Susah Dikritik Karena Itu Bener-bener Bagus Dan Gue Nggak Nyangka Fitting Lebih Enak Dibandingin Clairvoyance Karena Terakhir Kali Gue Review Clairvoyance Gue Punya Masalah Di Fitting Dan Gue Cobain Clairvoyance Seberapa Waktu Itu Gue Masih Tetep Kurang Cocok Sama Fitting Tapi Monarch Itu Gue Coba Itu Gue Langsung Suka Sama Fitting Dan Juga Gue Nyobain Sennheiser E.S900 Itu Padahal Di Booth Bas Audio Tapi Gue Langsung Wah Itu Sennheiser E.S900 Langsung Jadi Salah Satu Buat Gue IAM Dynamic Driver Terbaik Yang Gue Pernah Coba Karena Itu Bener Bagus Banget Bass Terbaik No Common Treble Tentep Extended Cuman Vocal Yang Buat Gue Biasa Dan Selain Itu Shunling M6 Pro 2021 Itu Enak Banget Sih Makenya Habis Suaranya Bersih Jernih Tapi UI Cepet Android Cepet Dan Juga Cara Makenya Dan Fitting Di Tangan Gue Enak Banget Lalu Kemudian Supernova Yes Supernova Dari Seven Acoustic Langsung Jadi Salah Satu Ayam Yang Gue Suka Banget Instantly Itu Punya Extension Atas Bawah Yang Baik Tapi Suaranya Cukup Netral Cuman Tetap Engaging Impact Bite Itu Tetap Masih Asik Untuk Gue Denger Dan Gue Pengen Coba Lagi Lain Kali Dan Gue Bakal Tentunya Dia Pake Driver Instagram Tapi Itu Sih Buat Gue Banyak Beberapa Ayam Yang Menarik Tapi Itu Yang Paling Menarik Buat Gue Sennheiser E900 Monarch Mark II Sama Seven Acoustic Supernova Oke Jadi Gitu Untuk Sound Vlog Kali Ini Overall Gue Sangat Senang Gue Bisa Datang Ke Papi Banyak Ngobrol Sama Teman Teman Lama Juga Banyak Ngobrol Sama Teman Teman Baru Juga Jadi Thank you Juga Udah Nyapa Gue Ada Beberapa Nyapa Dan Nyadar Gue Dari After Sound Gitu Sama See you Next Time Bye Bye Misalnya Kalian Mau Tahu Seputar Kehidupan Gue Di Dunia Audio Pengen Info Nyantai Kalian Bisa Follow Instagram Gue Ada Di Description Ataupun Kalau Misalnya Kalian Pengen Ilmu Tentang Audio Gue Berbagi Di Playlist Sound Blog Berikut Dan Coba Cek Aja Karena Gue Banyak Berbagi Pengalaman Gue Disitu